Tindakan yang dilakukan jelas, panglimatnya ini melakukan operasi militer. Baku tembak terjadi antara tim gabungan operasi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens, dengan kelompok separatis teroris di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu kemarin. Kontak senjata itu terjadi di saat tim dalam operasi penyelamatan Kapten Philip, namun diadang gerombolan KKB. Akibatnya, satu prajurit dari Satgas Yonif R. Garin 321 GT Pratu Miftahul Arifin gugur dalam kejadian. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijojono. Julius juga meluruskan berita simpang siur mengenai adanya prajurit yang disandera dan jumlah pasukan tewas. Menurut Julius, hingga minggu kemarin hanya satu prajurit yang diinformasikan gugur. Peratu Miftahul dikabarkan jatuh ke jurang sedalam 15 meter ketika terjadi baku tembak saat rekannya hendak membantu, KKB menyerang kembali. Alhasil, Peratu Miftahul meninggal dunia. Setelah serangan itu, pasukan tetap berpencar di sejumlah titik di sekitar lokasi penyerangan. Julius menjelaskan, jika lokasi penyeleraan Kapten Philip sudah diketahui, Area operasi juga sudah semakin mengerucut dan terfokus. Namun faktor cuaca menjadi kendala, pasukan melakukan penyelamatan pilot Susi Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om swasyah suna wa buddhaya. Salam kebajikan rahim. Yang saya hormati para rekan-rekan media yang hadir di tempat ini, maupun sekena pelapisan masyarakat yang menyaksikan cara langsung acara ini. Pertama, Panglima TNI trut bergacita atas gugurnya prajurit terbaik TNI atas nama Peratu Mif Tahul Arifin yang meninggal, yang gugur pada tanggal 15 April 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Pekan Timur. Menindaklanjuti kesimpang siuran informasi yang berada di media sosial sejak kemarin, saya menyarankan kepada segenap awal media untuk berkenan merujuk pada informasi yang disampaikan melalui jalur Mabes TNI. Penyebaran informasi yang keliru akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan. TNI sebagai patut and carry tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan mulai HRI. Dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Adapun kondisi prajurit yang lainnya, saat ini masih ada di beberapa lokasi, kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu, Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Itu saja yang disampaikan pada sore hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Silakan, Mas. Sampai ada kabar 6 anggota TNI gugur dalam serangan Sabtu sore kemarin. Apakah itu benar? Apakah itu bisa dikonfirmasi? Atau seperti apa yang sebenarnya terjadi? Sampai pukul ini, pukul 14.03, informasi yang saya terima secara fisik, baru satu orang, hanya satu orang, atas nama Peratu Miftahul Arifin. dari Satgas Yoni R321-KT. Jadi, informasi yang lain belum kami dapatkan karena kesulitan untuk mencapai lokasi baik dalam suasana, karena cuaca yang tidak menentu. Jadi, sekali lagi, saya mohon kepada rekan-rekan media untuk mengacu pada informasi yang kami berikan. Karena Panglima TNI selaku kodal utama dalam operasi ini. Dan perintahnya sangat jelas, jangan ragu-ragu, ambil tindakan. Ada lagi? Pak, ini kan kita tahu, ini bukan kejadian pertama ya Pak, di tahun 2023 ini. Bisa tolong dikonfirmasi Pak sih, hingga saat ini sudah berapa banyak rekan-rekan TNI yang gugur di dalam operasi ini itu pertama. Kedua, apa sih tindakan yang akan dilakukan ke depannya Pak? Karena ini kan bukan yang pertama Pak. Terima kasih. Tindakan yang dilakukan jelas, Panglima TNI melakukan operasi militer yang sifatnya menegang-menegang sifat humanis. Kemudian, lebih tepatnya adalah smart operation, di mana mungkin mengurangi jatuhnya korban. Untuk strategi operasinya sendiri, kami tidak bisa sampaikan, karena itu sifatnya sangat-sangat rahasia. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!